Nah pertanyaan berikutnya juga masuk lewat whatsapp ya Ini tadi kan pertanyaan dari Sumatera Utara ya Kali ini dari saudara atau bapak Harfanto Beliau ini dari Perum Wisma Indah D7 Tulung Agung Masya Allah, terima kasih sudah menyaksikan umat pertanyaan Ulamak menjawab dan terima kasih juga atas pertanyaan yang telah dikirimkan Seperti apa pertanyaannya? Beliau mengatakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tanya Ustaz yang disampaikan Ustaz di Medsos Apakah saya barangkali ya Allahualam Bahwa atau mungkin Ustaz lain Bahwa kelompok Wahabi ada ajaran yang menyimpang Ya pertanyaan yang dimaksud menyimpang contohnya Supaya kita bisa menghindari Baik Wahabi Kalau berbicara penyimpangan sebetulnya Begini Ada hal-hal yang sifatnya prinsipil Dan itu yang lebih prioritas untuk kita berhati-hati Ada pun sifatnya furwayat Furwayat itu apa? Cabang-cabang Cabang-cabang fikih Mu'amalat Gerakan dalam sholat Kunut tidak kunut Ya kalau itu Seharusnya dapat ditolerir Dan perbedaannya saling menghargai dan saling menerima Tapi dalam hal-hal prinsipil Apa maksudnya prinsipil? Ini yang menyangkut usuliyat Atau Dasar-dasar fondasi dalam agama Yang lebih tepatnya adalah menyangkut aqidah Aqidah atau keyakinan Jadi bahwa para ulama kita Dari masa ke masa Sejak dahulu kala sampai detik ini Dan jumhur ulama Mayoritas ulama Di seluruh dunia Itu Sudah banyak Mengungkap tentang penyimpangan-penyimpangan wahabi Baik secara lisan Dan banyak sekali juga secara tulisan Seperti apa penyimpang-penyimpangannya Yang kadang ditanya masalah Apa namanya Contoh ya Antara lain Wahabi ini tidak Dalam hal yang menyangkut Ayat-ayat Yang Tentang sifat Atau Sifat-sifat Allah Misalnya ayat-ayat Quran Yang menyebut tentang Allah yang maharahman bersama yang di atas arshi Nah Mereka Saudara-saudara kita Dan guru-guru mereka Para ulama-ulama terkemuka mereka Seperti Ibn Taymiyah Dan lain-lain Itu jelas dalam karya-karya mereka Disebutkan bahwa Ayat itu Bermaksud bahwa Allah Zatnya Allah Memang zatnya Tuhan kita Allah SWT Yang bersemayam duduk Di atas kursi Atau di atas arshi Bahkan dalam Kitab karya Ibn Taymiyah Beliau mengatakan Seperti dudukku di atas kursi ini Ini adalah penyimpangan akidah yang luar biasa Mengapa? Karena Allah SWT mengatakan Laisaka mislihi syait Tidak ada yang serupa Yang sama dengan Allah Kalau kita meyakini bahwa Allah duduk di kursi Di arshi Sebagaimana dudukku di atas kursi ini Berarti otomatis Menyamakan Contoh lain Ayat lain Di mana Allah mengatakan Tentang Yadullah Fawqaidi Tangan Allah Di atas tangan mereka Misalnya Atau dalam ayat lain Afa amintum Afa amintum Manfis sama Ayak sifabikum ul-art Apakah kalian Merasa aman Dari Azab zat yang ada di langit Nah ayat-ayat dalam Al-Quran ini Mereka mengatakan bahwa Ya Allah ada di langit Allah zatnya Beralamat Atau bertempat Di langit Kemudian tangan Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Tangan Allah Maka yang dimaksudkan Tangan Allah Allah berarti memiliki tangan Hanya saja Beda dengan tangan kita Nah ini penyimpangan Luar biasa Dan itu yang diakini oleh Mereka Dan para ulama kita Sudah menegaskan Bahwa itu jelas Menyimpang Kalau kita mengatakan Allah punya tangan Berarti Allah itu Berfisik seperti kita Walaupun kita bilang Tidak sama dengan tangan kita Ya monyet juga punya tangan Tidak sama dengan tangan kita Kita bilang Allah di langit Berarti Allah itu Bertempat Berarti sama dengan kita juga Karena kita bertempat Sementara Akidah Ahlus Sunnah Wal-Jamah Para ulama kita Dari masa ke masa Bahwa Allah itu mahasuci dari tempat Allah tidak membutuhkan tempat Karena Allah yang menciptakan tempat Lalu sebelum Allah menciptakan tempat Dimana Allah Sebelum Allah menciptakan langit Dimana Allah Sebelum Allah menciptakan arshi Dimana Allah Dan seterusnya Ya Dan Segudang barangkali Penyimpangan-penyimpangan lainnya Termasuk yang paling rame Yang paling sering dihempuskan Adalah mengenai bid'ah Dimana bid'ah ini Segala sesuatu yang tidak ada Di zaman Nabi itu Haram Repot seperti itu Dan itulah yang Diakini oleh saudara-saudara kita Semua yang tidak pernah dilakukan Oleh Nabi Haram Aduh Repot juga Karena banyak hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Maka otomatis banyak hal yang Haram Kita lakukan di zaman ini Dan penyimpangan-penyimpangan lainnya Namun karena keterbatasan waktu Kami mohon maaf Tidak dapat kami Jabarkan seluruhnya Mohon maaf Karena saking banyaknya juga Bisa anda baca karya-karya ulama kita Seperti karangan Saudara kandung Pendiri wahabi itu sendiri Namanya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab Beliau punya kitab Kalau tidak salah Judulnya As-Sawak Akul ilahiyah Farrabdi alal wahabiyah Kalau tidak salah ya Menggambaran saya tidak salah Menyebut judulnya Itu Saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab Pendiri wahabi sendiri itu Menentang saudaranya Bahkan orang tuanya Syekh Abdul Wahab itu Menentang anaknya Jadi pada zaman pendiri Wahabi ini Sudah ditentang oleh semua ulama' Pada masa itu Bahkan sejak masa-masa Sebelumnya Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan hidayah Kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menurutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.